Bahkan dari penelitian terbaru itu masih muncul teori bahwa ternyata perubahan ini bisa saja bersifat permanen. Jadi bagaimana kehamilan itu bisa mengubah seorang wanita gitu ya. Dari awalnya mungkin dia sehat jadi nggak sehat gitu ya. Dari awalnya dia tidak punya penyakit, contohnya pada saat hamil dia ternyata mengalami preeklamsi, mengalami diabetes dalam kehamilan, itu nanti bisa saja setelah dia melahirkan itu akan menetap terus umur hidupnya dia. Ada cerita para puan. Ada banyak cara untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Salah satunya seperti yang dilakukan Dr. Mira Mirnawati, spesialis objen. Menjadi perantara Tuhan, Dr. Mira membantu pejuang garis dua untuk bisa bertemu buah hati walaupun dalam prosesnya penuh tantangan. Sempat rancam tidak bisa praktik, Dr. Mira pantang menyerah untuk bisa membantu mengubah hidup orang lain dengan memberikan title ibu dan ayah pada pasangan suami istri. Lantas seperti apa kisah Dr. Mira mengubah hidup orang lain dan memberikan kebahagiaan pada mereka? Simak perbincangan dengan Dr. Mira berikut ini. Halo Dr. Mira, apa kabar? Halo, kabar baik. Selamat datang di podcast cerita para puan. Terima kasih yang sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk hadir di sini. Dan senang banget kayaknya hari ini kita akan belajar banyak hal dari mulai karirnya Dr. Mira sampai apa sih yang harus kita hadapi atau harus kita lakukan kalau misalkan kita mengalami invertilitas. Tapi sebelumnya aku ingin tahu dulu perjalanan karirnya Dr. Mira gitu kali ya. Kan kamu lulus dari Universitas Elangga tahun 2006 ya Dr. Mira ya. Kemudian ambil spesialis objin di universitas yang sama. Kalau boleh Dr. Mira jelasin gitu ya. Gimana sih apa saja yang kamu lakukan di selama rentang waktu 6 tahun tersebut? Oke. Jadi kan memang saya masuk ke fakultas kedokteran itu tahun 2000 ya. Kemudian lulus 6 tahun gitu di 2006. Yang dilakukan adalah sebagaimana mahasiswa kedokteran pada umumnya yaitu belajar. Jadi belajar memang kita kan di fakultas kedokteran itu ya belajar harus rutin ya kan. Kemudian bekerjaan dan tugas dan segala macam ya. Jadi mungkin seperti mahasiswa kedokteran pada umumnya. Cuma memang banyak juga kan mahasiswa kedokteran yang misalnya dia juga terlibat di organisasi atau dia ada kegiatan ekstra kulikuler dan segala macam gitu ya. Ya kebetulan waktu itu biasanya juga terlibat tapi mungkin emang gak terlalu aktif di situ ya. Jadi waktu itu emang lebih ke arah fokusnya untuk belajar begitu ya. Mungkin supaya bisa lulus juga dengan tepat waktu sepertinya. Agar lulus tepat waktu gitu ya. Betul, agar lulus tepat waktu. Karena bagaimana kita kan sebenarnya kayak ya kita kan juga punya tanggung jawab nih kepada kayak orang tua begitu ya. Walaupun kita misalnya kayak oh kebetulan kan Universitas Erlangga kan Universitas Negeri ya. Jadi mungkin belajar juga tergolong sebenarnya murah banget ya pada saat itu begitu. Tapi kita tetap punya responsibilitas ya ke orang tua begitu. Tapi kemudian kenapa akhirnya diantara banyaknya pilihan spesialisasi memilih pengen jadi objen. Apakah ada masukan dari orang tua atau seperti apa sih sebenarnya alasannya dokter. Jadi sebenarnya pada saat setelah lulus itu sebenarnya bingung gitu ya. Bingung ini sebenarnya mau apa dulu begitu ya. Jadi kan sebenarnya ada opsi kita melanjutkan pendidikan spesialis langsung atau kita menempuh waktu itu istilahnya adalah PTT atau pegawai tidak tetap. Jadi kita jadi dokter yang bertugas di suatu daerah. Jadi bisa daerah yang biasa atau daerah terpencil dan sangat terpencil begitu ya. Jadi ada dua opsi seperti itu. Cuma waktu itu karena waktu itu pembukaan dari dokter PTT itu belum ada. Jadi kayak oh masih beberapa bulan lagi nih gitu kan. Itu ada jadwal misalnya kayak setahun dua kali begitu. Jadi akhirnya berpikir oh yaudah kita coba aja untuk daftar di spesialisasi begitu. Nah sebenarnya jujur aja untuk spesialisasi opjin ini memang yang motivasi utama itu sebenarnya sebenarnya waktu itu bingung ya mau daftar apa gitu. Kemudian waktu itu orang tua saya terutama mungkin ayah saya yaudah kamu kemendingan coba daftar opjin gitu ya. Terus saya bilang wah kayaknya kalau opjin itu susah loh masuknya. Jadi kayak opjin itu salah satu jurusan spesialisasi yang favorit lah ya. Mungkin paling favorit malah gitu ya kan. Jadi tingkat persaingannya sangat tinggi. Kemudian karena waktu itu saya posisinya adalah saya belum PTT itu tadi. Itu biasanya tuh kursinya juga plotnya cuma sedikit. Jadi kayak waktu itu cuma diterima dua orang aja kalau yang untuk pra PTT gitu. Jadi kayak kansnya tuh kayak ya kecil banget ya gitu ya kan. Cuma waktu itu karena saya juga bingung. Aduh yang lainnya juga bingung apa. Akhirnya saya pikir oh yaudah paling nggak ya saya coba untuk menuruti orang tua ya. Terutama ayah gitu ya. Jadi kayak oh yaudah kan tidak ada salahnya kita untuk mencoba begitu. Ya nanti kan ibaratnya waktu itu ya saya juga berdoa ya kalau memang ini yang terbaik, spesialisasi ini yang terbaik maka ya kita mohon supaya Allah memudahkan gitu kita diterima di situ. Tapi kalau enggak ya pasti mungkin ada spesialisasi lainnya yang lebih baik atau ada jalan lain ya. Misalnya oh ternyata kita harus PTT gitu. Jadi ya kayak nothing tulus aja sih gitu. Jadi akhirnya saya daftar oh gitu. Daftar tapi ya maksudnya tidak berharap, daftar tidak berharap keterima sih sebenarnya gitu. Jadi kayak oh yaudah saya daftar karena memang oh kan mau nunggu nih ya, mau nunggu PTT juga ya kan. Yaudah nggak apa-apa kita daftar aja gitu kan. Terus kayak oh yaudah kita yang sesuka karena saya sebenarnya masih bingung. Jadi yaudah saya daftar aja yang ibaratnya sesuai dengan anjuran orang tua. Enggak sebenarnya seperti itu. Cuman memang saya kan tipe yang ibaratnya gini. Oh kalau kita udah mengambil atau memilih sesuatu ya kita harus bertanggung jawab. Jadi artinya kita walaupun kita daftar kita dalam kutip mungkin kita yang nothing tulus yang oh yaudah keterima Alhamdulillah. Enggak terima juga tetap Alhamdulillah juga. Tapi kayak oh ya kita daftarnya serius nih, kita belajarnya serius, kita menjalani tesnya juga serius, persiapannya juga serius gitu ya. Walaupun mungkin itu enggak yang kita 100% itu kita mau daftar itu dari dalam hati kita. Tapi ibaratnya pada saat kita sudah mengambil pilihan, menutupkan pilihan, ya kita harus 100% disitu gitu. Tapi orang itu memang ada latar belakang kedokteran kan atau gimana? Ya memang keputusan ayah saya kan dokter ya, tapi dokter di suatu daerah yang kecil begitu ya kan. Jadi suatu daerah yang kecil gitu, terus ya beliau juga kebetulan seorang spesialis-spesialis juga gitu ya. Jadi, objin dong? Bukan, beliau spesialis penyakit dalam. Jadi beliau sebenarnya sih saya lebih kearah mungkin waktu itu ingin penyakit dalam sebenarnya waktu itu. Cuman karena ada satu dan lain hal ya waktu itu. Jadi kayak saya bilang, oh yaudah coba aja deh dulu di objin. Akhirnya saya, oh yaudah enggak apa-apa nih gitu kan. Karena saya berpendapat ya, ya kita kan maksudnya kalau orang tua itu kan pasti mengarahkan ingin yang terbaik gitu ya. Dan apalagi kan sebenarnya sih saya juga suka sih untuk objin. Cuman kan kita punya beberapa pilihan gitu ya, kita masih kayak bingung gitu kan. Jadi akhirnya, oh yaudah kita memutuskan ke pilihan yang, karena masih bingung tadi, pilihan yang kira-kira dianjurkan atau oleh orang tua gitu ya. Jadi kan dokter bilang bahwa objin, spesialis objin adalah salah satu yang sangat kompetitif, terus juga cukup sulit gitu ya. Lantas kemudian ketika akhirnya oke resmi menjadi seorang dokter spesialis objin, apa sih sebenarnya tantangan, suka dukanya menjadi dokter objin? Oh iya, jadi memang pada saat pendidikan kita juga sulit ya. Maksudnya kan kita mungkin bisa kalau kita jaga malam itu kita mungkin 24 jam, kita enggak tidur, besoknya kita 12 jam lagi, mungkin ya jadi 36 jam gitu ya kita harus mulai. Jadi memang perjuangannya sangat berat gitu ya. Kemudian pada saat kita sudah lulus pun sebenarnya kita lebih berat lagi ya, karena kan pasti kita akan bertanggung jawab ya kepada pasien kita itu seorang diri ibaratnya begitu ya kan. Kemudian ibaratnya, kemudian yang kalau spesialis objin ini kan untuk kebidanannya ini kan kita beda sama mungkin yang lainnya. Ya kan orang kalau yang lainnya itu datang memang karena mereka sakit. Tapi kan kalau orang kebidanan itu atau obstetri itu bahwa seorang wanita datang dia hamil, dia sebenarnya kan sehat ya gitu ya. Dia sehat, dia bahagia, dia menantikan kehadiran dari buah hatinya begitu ya kan, otomatis ekspektasi dia lebih tinggi. Ya begitu ya, jadi makanya kenapa tuh kalau di luar negeri itu kalau kita spesialis objin itu salah satu spesialisasi yang mungkin tingkat tuntutannya sangat tinggi. Karena kan sebenarnya seorang wanita itu datang ke kita dia tidak sakit ya gitu ya gitu ya. Jadi makanya ya otomatis ini kita punya ibaratnya tuntutan lebih begitu ya kan untuk kita melayani pasien sebaik-baiknya karena ini adalah terkait dengan dua nyawa juga. Kemudian kita juga apa sih namanya kita sebenarnya juga punya tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi penerus begitu ya kan. Jadi kita tuh in charge dari apalagi kalau misalnya kita menangani program hamil ya dari dia sebelum hamil pada saat dia hamil begitu kan. Jadi istilahnya sekarang mungkin oleh WHO istilahnya adalah seribu hari pertama kehidupan. Nah kita nih sebagai dokter objin tuh menemani seorang wanita tuh melewati sebagian dari seribu hari pertama kehidupan itu kan. Seribu hari pertama kehidupan dari proses pembuahan dia hamil 9 bulan sampai anak dia umur 2 tahun. Nah kita menemani yang dari pembuahan sampai dia yang hamil 9 bulan itu. Jadi otomatis itu sebenarnya kita punya tanggung jawab moral yang sangat tinggi loh. Itu sebagai seorang dokter objin. Kemudian di samping ya pasti udah pasti ya duganya juga pasti mungkin jam kerjanya tuh gak teratur gitu ya. Jadi waktu itu kayak susah memiliki work-life balance itu kan karena jam kerjanya dia tidak teratur. Karena kita kadang orang persalinan kan bisa sewaktu-waktu. Dan kadang persalinannya yang sepertinya akan mulus ternyata ada hambatan, tidak berjalan dengan mulus, Atau ada komplikasi yang kita sebenarnya sudah berusaha antisipasi tapi ternyata tetap terjadi. Jadi dukanya di situ ya. Sukanya adalah yang itu tadi ya kita ibaratnya kita senang ya karena kita bisa menemani, mengarahkan gitu. Seorang wanita itu dia melewati salah satu fase penting loh dalam kehidupannya dia. Dia akan memiliki anak, nanti anak ini akan menjadi ibaratnya seseorang yang di masa depan dia akan mendoakan. Seseorang yang ibaratnya tuh akan menjadi generasi penerus. Jadi tanggung jawabnya berat sekali sebenarnya ya. Jadi tanggung jawabnya adalah cukup berat. Makanya dulu waktu saya ingat nih waktu saya ditanya waktu ujian masuk ya untuk opjin. Kenapa kamu ingin jadi dokter opjin? Terus saya jawab, ya karena saya ingin menolong sesama wanita. Karena memang menjadi wanita tuh emang berat dan tidak mudah sih. Panjang ya dok ya perjalanannya? Perjalanannya panjang dan ya fase-fase seorang wanita itu bereproduksi itu adalah fase yang sulit. Iya kan, jadi fase yang sebenarnya itu serang wanita tuh sangat membutuhkan arahan, membutuhkan tuntunan, membutuhkan dukungan. Belum lagi perempuan harus bertaruh nyawa juga ya dalam proses tersebut. Iya, jadi kan makanya kita kenapa mungkin kalau dalam agama Islam dikatakan kalau melahirkan kemudian meninggal mati cahit. Karena memang itu perjuangannya seperti itu. Dan sebenarnya ada suatu jurnal mengatakan bahwa terjadi perubahan otak wanita pada saat dia hamil sampai minimal 2 tahun setelah dia melahirkan. Bahkan dari penelitian terbaru itu masih muncul teori bahwa ternyata perubahan ini bisa saja bersifat permanen. Jadi bagaimana kehamilan itu bisa mengubah seorang wanita gitu ya. Dari awalnya mungkin dia sehat, jadi nggak sehat gitu ya. Dari awalnya dia tidak punya penyakit, contohnya pada saat hamil dia ternyata mengalami preeklamsi, mengalami diabetes dalam kehamilan. Itu nanti bisa saja setelah dia melahirkan itu akan menetap terus umur hidupnya dia. Nah hal-hal seperti ini kan ibaratnya hal yang cukup kompleks ya sebenarnya untuk dipahami. Jadi pengorban seorang wanita itu nggak cuma di hamil 19, terus dia melahirkan. Jadi kehamilan itu ada suatu proses yang dia bisa mengubah hidup seorang wanita itu selamatnya. Dan mungkin dia nggak akan bisa kembali lagi. Dan kadang-kadang dia juga nggak selamat dalam proses itu. Ada pengorbanan fisik, ada pengorbanan mental juga. Mental begitu ya. Harus perempuan alami dalam proses yang panjang itu. Bagaimana dia berubah itu nggak hanya fisiknya, mentalnya, otaknya gitu ya. Jadi semua itu mengalami perubahan. Makanya kadang-kadang tuh kenapa mungkin dalam fase dia hamil, melahirkan dia. Terus kemudian fase dia punya anak newborn atau sampai umur 2 tahun ini. Kadang-kadang tuh banyak konflik-konflik yang tercipta dalam rumah tangga. Karena perubahan-perubahan wanita ini yang mungkin tidak dipahami oleh pria yang menjadi suaminya gitu. Nah jadi kita sih sebisa mungkin kita bisa mengedukasi gitu ya. Supaya para wanita juga sadar apa sih yang terjadi pada dirinya begitu ya. Oke, dari tadi dokter sudah jelaskan perjalanannya dari kuliah Universitas Selangga, ambil OBGIN. Lantas kemudian 6 tahun kemudian nih akhirnya membuatlah semangkin mantap ya untuk menekuni spesialis OBGIN dengan membuka ovaria klinik. Ini disebutnya One Stop Infertility Care ya dokter. Yang melayani program hamil hingga bayi tabung. Kenapa akhirnya dokter Mira ini justru buat klinik sendiri gitu. Mungkin karena sebenarnya agak berbeda ya ketika misalkan dokter jadi dokter di rumah sakit dengan akhirnya membuka klinik sendiri gitu. Gimana sih kamu akhirnya merubah mindset dari yang dokter aja akhirnya oke aku harus membuka nih klinik sendiri. Jadi sebenarnya kadang kita itu, jadi kadang perjalanan kehidupan itu bukan karena kita merencanakan. Kadang-kadang tuh kadang kita ibaratnya tuh ya harus menjalani alur yang sudah digariskan begitu ya. Jadi kadang kita gak punya rencana tapi ternyata Allah menggariskan kita seperti itu. Jadi memang kan setelah lulus itu waktu itu saya punya peminatan ya di bidang fertilitas waktu itu. Jadi Alhamdulillah waktu itu diberi kepercayaan akhirnya untuk bergabung dengan salah satu klinik bayi tabung yang ada di Depok waktu itu. Jadi menjalani pelatihan dan sebagainya macam gitu ya selama yang kurang lebih ya lima tahun itu ya. Nah kemudian dan itu emang passion saya waktu itu emang memang tertarik sekali dengan dunia fertilitas kemudian termasuk bayi tabung dan segala macamnya. Nah kemudian kemudian pada saat itu juga kebetulan saya waktu itu memang sempat dipercaya gak hanya sebagai dokter ya atau klinisi di situ. Tapi waktu itu sempat karena klinik bayi tabung ini ingin lebih maju jadi sempat dipercaya juga sebagai direktur operasional waktu itu ya. Jadi ya kita macam-macam ya yang saat itu tugas kita tuh ibaratnya kita kan gimana caranya namanya direktur operasional ya kita memanage ya. Jadi kita punya manajer di bawah kita kemudian kita juga kayak perakuan rekrutmen dari SDM sumber daya manusia begitu ya. Kemudian kita mengadakan kegiatan marketing dan segala macam gitu ya. Jadi itu sebenarnya itu juga yang menempa saya ya bahwa apa sih jadi intinya dalam kehidupan itu kita harus terus tumbuh dan belajar begitu. Bahkan mungkin belajar sesuatu yang di luar comfort zone kita gitu yang ibaratnya kita jadi dokter tuh kita gak pernah ya kita di pendidikan tuh kayak kita dipelajari hal-hal yang berbau kayak manajemen bisnis dan segala macam ya. Tapi kita karena memang kita punya mungkin saya menganggap itu sesuatu yang challenging ya menantang gitu yang oh aku mau dong nyoba gitu ya kan aku mau nyoba aku harus bisa nih gitu ya. Jadi sepanjang kita punya keinginan dan motivasi nih untuk kita tumbuh dan berkembang ya diri kita akhirnya waktu dipercaya nah kemudian akhirnya karena satu dan lain hal waktu itu saya memutuskan untuk resign waktu itu ya. Nah jadi saya meresign dari klinik tersebut akhirnya saya berpikir oh saya membutuhkan wadah dimana saya tetap bisa untuk menjalankan passion saya tuh di bidang fertilitas itu gitu. Dimana saya bisa menolong lebih banyak pejuang garis juga mungkin sesuai dengan visi-misi yang saya miliki saat itu. Jadi kan kita pas 5 tahun tuh kita terbentuk ya pola pikir kita makin terbentuk gitu ya kan jadi kita kayak punya visi-misi tersendiri mungkin sehingga akhirnya kita saya memutuskan oh ya kalau misalnya saya merasa akan lebih bebas gitu untuk bisa membantu lebih banyak lagi gitu pada saat saya memiliki klinik sendiri yang saya bisa organize sendiri gitu. Tadi kemudian dokter bilang bahwa yang sebelumnya oke hanya memikirkan bagaimana membantu pasien untuk mendapatkan apa yang mereka ingin tapi ini juga sekarang akhirnya ketika membuka klinik harus mikirin nih administrasi manajemen klinik dan lain sebagainya. Itu kan mungkin ilmu yang berbeda gitu ya dengan apa yang kamu pelajari di sekolah atau di masa kuliah gitu ya. Ada pendidikan khususnya sih dok? Jadi sebenarnya pada saat itu sebenarnya kita sendiri juga jujurnya tidak yakin ya dengan apa yang kita lakukan ini sebenarnya benar gak sih gitu ya kan ini sebenarnya benar apa enggak ya gitu. Cuman kita waktu itu sebenarnya model yang pertama kali adalah sebenarnya kita memiliki niat yang baik gitu ya niat baik sehingga saya yakin oh kalau kita punya niat yang baik insya Allah Allah akan menolong kita itu. Yang kedua kita punya tekad yang kuat. Aku pengen memang aku pengen membantu lebih banyak pejuang garis jua. Aku pengen lebih bisa bermanfaat untuk lebih banyak kepada lebih banyak orang gitu ya termasuk ke wanita ini kemudian termasuk kan wanita ini juga dalam nikuh dia punya suami punya keluarga gitu ya kan. Nah jadi makanya waktu itu enggak terbayang sebenarnya bahwa varia klinik itu akan menjadi tadi one stop fertility care itu. Nah tagline-nya itu emang kayak baru-baru aja lah sebenarnya gitu ya kan. Jadi kita kayak juga terus melakukan evolusi karena setelah saya membuat klinik ini saya melihat oh ternyata kebutuhan itu sangat tinggi ya. Perempuan itu ingin hamil tuh sangat banyak tapi mereka gak tahu harus kemana. Itu ibaratnya tuh ya sekitar 6 tahun yang lalu. Itu kan belum seperti sekarang ini ya banyak klinik bayi tabung yang udah bermunculan. Jadi kayak perempuan itu. Dan kemudian masalahnya begini. Kan normal itu sebagai seorang wanita tuh biasanya juga wanita ya. Saya kalau hamil juga saya pengennya hamil alami jujur aja begitu. Ya kan Bapak, pada saat kita nikah nih. Maksudnya kita nanti kalau hamil bayi tabung aja ya. Kan gak mungkin kita ngomong gitu ke suami kita gitu. Pasti pemikiran kita kalau kita menikah nanti kita akan punya anak secara alami kan begitu. Nah itu jadi itu yang membuat apa ibaratnya tuh si klinik ovary ini akhirnya berkembang seperti sekarang itu karena sebenarnya di dasarnya tadi niat yang bayi kemudian tekad yang kuat. Kemudian untuk bagaimana ilmu kita menjalankan itu adalah learning by doing sih gitu. Ya kan trial by error, learning by doing. Jadi ya kita coba aja. Sebenarnya sepanjang kita punya tekad yang kuat, kita punya passion, kita punya determinasi itu kita bisa mengatasi challenge apapun. Ya gitu. Jadi maksudnya batasan itu nggak ada. Yang batasan itu hanya-hanya di pikiran kita. Jadi pada saat kita udah setting mindset kita, kita udah setting goal kita gitu kan. Kita juga penuh dengan determinasi dan motivasi. Itu insya Allah kita bisa mengalami hambatan itu. Tidak ada seorang wanita di dunia ini yang pengen susah punya anak. Ya kan? Itu bukan suatu pilihan. Kalau bisa memilih pasti mereka semua pilih mungkin bisa untuk cepat punya anak kan begitu ya kan? Itu sesuatu yang berarti ya Allah kasih buat mereka, ya mereka harus menjalani itu gitu. Mereka harus melewati ujian itu begitu ya kan? Nah itu makanya harus dilalih bersama-sama. Jadi ibarat bersama-sama tuh nggak cuma bapaknya diperiksa tapi kayak si pria ini juga men-support bahwa, oh kita memang pengen punya anak bersama-sama loh. Kita pengen punya rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, penuh ketentraman. Makanya kita pengen itu nanti kita melarikan generasi penerus yang baik begitu ya. Bukan upaya satu pihak aja gitu ya? Bukan upaya satu pihak gitu kan. Dan mindsetnya suami istri ini harus sama gitu. Bahwa ini punya anaknya dalam kerangka rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Bukan kayak anak tuh cuma sekedar kayak sarana aja buat kayak formalitas gitu loh ya kan. Bukan, oh kita normal nih. Kita jadi suami istri udah punya anak gitu. Kita normal. Kita orang lain lihatnya, oh bahagia ya keluarganya. Padahal mungkin enggak gitu ya.